Di Depok tiba-tiba heboh dan tuai kritik pedas. Ini karena menu pencegah stunting dengan anggaran miliar rupiah cuma berupa tahu sampai naget. Bahkan banyak netizen nyinyir yang membandingkan menu makanan cegah stunting ini kalah sama menu makanan catering sampai restoran nasi Padang yang udah dapat menu lengkap dengan harga yang hampir sama. Selain menu, kemasan menu pencegah stunting juga jadi sorotan publik karena dilengkapi stiker wajah wali kota Depok M. Idris dan wakil wali kota Depok Imam Budi Hartono. Selain viral di media sosial, menu stunting di Depok semakin jadi sorotan setelah wakil ketua DPRD Tajudin Tabri mendapati langsung ada tiga nugget buah dalam menu stunting di salah satu posyandu. Wakil ketua DPRD Depok lantas mengomel dan meminta Dinas Kesehatan untuk mengkaji ulang penyaluran bantuan menu pencegah stunting yang merupakan bagian dari program pemberian makanan tambahan PMT. Nah sekarang kita dengarkan lagi pernyataan wakil ketua DPRD Depok kepada Dinas Kesehatan soal menu pencegahan stunting. Kita uraikan lagi kenapa menu pencegahan stunting banyak menuai kritik. Nah ini karena menu-menu yang disuguhkan dinilai tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Beberapa menu yang ramai di media sosial antara lain ada nugget, sop, tahu, sampai puding. Nah dari menu yang diberikan ini masyarakat lalu bertanya, apa iya menu yang diberikan nilainya setara 18 ribu rupiah? Bahkan kalau membaca komentar ibu-ibu yang menerima PMT menyebut rasanya pun tidak disukai anak mereka. Anggota DPRD Ikravani Hilman mengklaim banyak warga yang sudah melaporkan permasalah menu yang dinilai tidak memenuhi unsur gizi dan punya rasa yang hambar. Ya bahkan menilai jangan sampai program pencegahan stunting ini cuma untuk menggugulkan kewajiban saja yang padahal anggarannya sampai 4 miliar rupiah lebih. Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada kami ada beberapa hal. Pertama, makanannya itu diluga tidak memenuhi syarat nutrisi. Karena ini kan program bukan bagi makanan. Tapi sebetulnya penambahan nutrisi karena menyangkut soal stunting. Nah, satu itu kecurigaannya. Yang kedua, kualitas makanannya nggak bagus secara rasa. Malah di dalam aturan Kementes itu diperhatikan soal rasa. Dan DPRD Depok akhirnya memanggil dinas kesehatan termasuk vendor terkait polemik program pemberian makanan tambahan PMT untuk mencegah stunting. Yang jadi sorotan antara lain, menu makanan apakah sesuai dengan anggaran? Bagaimana dengan kandungan nutrisinya? Sesuai tidak dengan kebutuhan anak? Dan termasuk nih, kenapa ada stiker wajah wali kota Depok, M. Idris, dan wakil wali kota Depok, Imam Budi Hartono dalam kemasan. DPRD juga akan mendalami dugaan, jangan-jangan bisa jadi ongkos buat stiker tersebut justru mengurangi pemenuhan nilai gizi yang dibutuhkan. Perlu digasibawahi saudara, anggaran makanan pencegah stunting itu berasal dari APBN. Program ini bagus ya, mengkombain antara peningkatan gizi dan pemberdayaan UMKM. Yang kan tetapi ada nomenklatur-nomenklatur ataupun ada kegiatan kebijakan yang menurut kita perlu kita pertanyakan. Salah satunya adalah toples tadi. Satu kecamatan dikatakan 21 ribu dan itu diberikan tiga kali, ada yang mengatakan 10 ribu. Nah yang kita akan dalam ini. Yang kedua tadi dikatakan bahwa menu itu semua sudah e-katalog. Nah pertanyaannya adalah toples kan tidak masuk dalam e-katalog itu. Maka ini akan menjadi pertanyaan kita dan kita akan dalami nanti setelah itu. Oke sekarang kita lihat nilai makanan cegah stunting versi salah satu vendor ya. Jadi para vendor memang menerima anggaran 18 ribu rupiah per menu. Namun sampai di tangan vendor mereka itu harus mengeluarkan beberapa ongkos lain. Contoh salah satu vendor yang menyediakan makanan untuk 200 anak mengatakan dari 18 ribu rupiah anggaran dinkes per menu mereka masih harus mengeluarkan beberapa ongkos produksi. Ya selain makanan, toples sampai stiker wajah wali kota dan wakil wali kota Depok, masih ada ongkos lain yang harus dikeluarkan seperti biaya far from marketplace, potongan pajak sampai ongkos kirim. Jadilah nilai per menu itu 12.750 ribu rupiah menu kudapan. Biar anggaran cukup untuk menu besar ya subsidi sehilang biar tetap untung. Nah total-total sebenarnya kalau dipotong kemasan, embis market, terus juga ocat, itu yang kita terima itu kurang lebih sekitar 12.780 ribu untuk menu kudapan yang cemilan termasuk menu besar. Nah untuk menu besar itu kan kalau 12 ribu, apalagi dengan isu yang seperti ini gitu kan, kan nggak cukup akan makanannya. Makanya kita tukang dagang ini pasti kan ngitung-ngitung. Ya udah kita subsidi silang aja dari keuntungan kudapan. Nah anggaran program untuk pemberian makanan tambahan PMT penjagaan stunting adalah 4,9 miliar rupiah. Perinciannya 6 hari menu kudapan dan 1 hari makanan lengkap. Program ini diberikan kepada 9.882 anak balita di kota Depok dalam 28 hari masa program. Baik untuk menu kudapan maupun menu lengkap, anggarnya itu 18 ribu rupiah. Sudah all in, termasuk potongan-potongan lain seperti pajak dan fee platform. Lalu untuk menu makanan yang kemarin viral di Depok, Dinas Kesehatan Kota Depok Mari Liziawati bilang, menu yang diberi bukanlah menu lengkap, tetapi hanya pelengkap atau kudapan. Sementara soal rasa, Dinkas menyebut makanan sehat tidak ditambahkan bumbu penyedap. Kita menggunakan SSH atau standar satuan harga 18 ribu per porsi per anak. Ini tidak dibedakan antara menu kudapan maupun menu lengkap. Jadi semua sama 18 ribu. Tidak dibedakan juga apakah ini menu untuk bayi, 6-8 bulan, 9-11 bulan, atau 12 bulan sampai 59. Jadi sama semuanya, 18 ribu. 18 ribu ini sudah include semuanya di situ. Ya, setelah sempat ramai menu akritikan, menu makanan cegah stunting. Kali ini Depok memberikan makanan cegah stunting dengan menu yang lebih berfriasi, saudara. Di Kelurahan, Tanah Baru, Beji Depok misalnya. Anak balita diberi menu kudapan dan menu makan siang dengan nasi, sayuran, telur, dan bakso, serta kuasok. Makanan ini diberikan untuk anak balita yang berusia di bawah 2 tahun. Para orang tua pun menyambut positif menu makanan yang dinilai lebih banyak dari sebelumnya. Terkait polemik menu makanan cegah stunting, Wakil Presiden Maruf Amin memastikan, pemerintah akan terus memonitor penyaluran makanan cegah stunting. Tak hanya di Depok, tapi juga semua daerah. Wakil Presiden Maruf Amin juga memastikan akan ada tindakan tegas untuk setiap daerah yang terbukti menyalahi aturan program pemberian makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah ada anggarannya untuk, dan kemudian sudah ada korlap lapangannya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jejaran. Jadi, nanti supaya akan saya tanya, kalau ada laporannya saya akan saya tanya di mana kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Ya, akan terus kita monitor di semua daerah. Ya, Saudara, prevalensi anak balita stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen tahun 2022. Ini merupakan kabar baik karena angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih jauh dari target pemerintah, menurunkan angka stunting jadi 14 persen. Nah, dari angka tersebut tadi, Saudara, Nusa Tenggara Timur masih menempati posisi teratas dengan angka balita stunting 35,3 persen. Baru kemudian disusul Sulawesi Barat 35 persen, Papua 34,6 persen, Nusa Tenggara Barat 32,7 persen, Aceh 31,2 persen. Nah, baru kemudian ada Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran besar untuk menangani stunting. Pemerintah menyeluruhkan bantuan stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting KRS. Nilai yang diberikan Rp446,246 miliar per kuarter. Angkaran bantuan stunting termasuk dalam bantuan pangan. Ya, dari kasus Depok tentu jadi bahan evaluasi. Program pemberian makanan tambahan sebagai bentuk cegah stunting harus terus dimonitor pelaksanaannya. Pengawasan diperlukan agar penyaluran anggaran sampai menunya tepat sasaran. Jangan sampai jadi ladang permainan sehingga gizi anak yang dipertaruhkan. Saudara usaha jeda ada informasi fakta kelam terungkap di balik laporan suami yang mengaku hilang istrinya. Sang istri yang merupakan dokter melarikan diri karena jadi korban KDRT oleh suami. Kami masih akan segera kembali.